Pendidikan kita itu gak terlalu align dengan demand yang kita punya sekarang gitu. Contohnya adalah skill vokasi itu. Itu sebabnya kenapa gue angkat isu ini di podcast ini. Kenapa? Karena Ausbildung itu bisa menjadi salah satu jawaban untuk kalian yang di Indonesia yang pengen punya keterampilan spesifik di bidang tertentu gitu loh. Tadi kutu gak gue lupa. Oke. Gue takut sama bebek. Bebeknya gede-gede disini terus. Oke, halo semuanya. Hersley Willkommen to my name channel. Nama gue Damario Sujono. Selamat datang di channel gue. Nah, di video ini banyak yang request tentang Bang, please dong bahas tentang Ausbildung gitu. Di beberapa video sebelumnya gue udah bahas Ausbildung jurusan-jurusannya. Tapi spesifik untuk video ini gue belum ngebahas tentang Ausbildung IT. Nah, disini gue udah punya satu narasumber IT yang ada di Jerman. Udah lulus dan sekarang dia kerja full time di Jerman. Nah, untuk itu kita perkenalin dulu-dulu. Namanya Aziz. Halo. Apa kabar? Ya, baik-baik. Sibuk apa sekarang? Kerja, main bola. Main bola. Betulnya kalau kalian ngeliat kaki-kakinya jangan terdistrak ya. Dia emang abis tawuran lu ya atau gimana? Abis main bola, abis begitu. Ya, buat yang viewer kita yang gak tau Aziz tentang lu bisa tolong perkenalin diri dulu gak? Nama, terus udah berapa lama tinggal di Jerman, terus sekarang kesibukannya apa? Gimana ya? Nama gue panjang soalnya, jadi gue bingung. Gak apa, bentar gue tulis di sini di bawah. Gak, gue pake nama yang gue pake di kantor aja ya. Nama gue Aziz Mardidi. Umur tahun ini ya 26 tahun. Nomor induk ke kartu, N.I.K. Waduh, gak perlu ya. Biar dipake pinjol. Gue aja gak tau N.I.K. gue berapa. Ah, oke, oke. Enggak, gak bercana, bercana. Udah berapa lama di Jerman? Gue udah di Jerman sejak 2017. Oke, oke, oke. Kesini tuh 2017 apa? Ambil apa? Gue awalnya studian college dulu di sini. Studian college, ya? Karena mau studium kan. Sampai 2022, gue masih studium tuh. Tapi leider, karena finansial itu gue mesti update-up. Ausbildung lah gue. Oke, oke, oke. Dan 2022 berarti lo mulai Ausbildung ya? Iya, September 2022. Oke, dan sekarang kesibukannya apa? Kerja sebagai IT spesialis. Kerja sebagai IT spesialis? Di sebuah perusahaan kredit. Perusahaan kredit. Di Stuttgart? Di Gopingan. Gopingan, oke. Di tempatnya uangan sih. Cuman karena uangan itu kota kecil, jadi biasanya Gopingan. Iya, jadi gue disini spesifik, gue pengen ngebahas tentang pengalaman lo di Ausbildung nih, Ziz. Di bagian IT. Buat temen-temen yang gak tau nih, program Ausbildung itu apa sih? Terus bedanya sama universitas atau studi di universitas di Jerman itu bedanya apa yang lo tau? Jadi, di Eropa itu ya, ada struktur bagian gitu, atau bisa dibilang piramid. Jadi, ada tahapan-tahapan, misalkan bachelor itu di tahapan mana, lulusan master di tahapan mana, Ausbildung itu di mana. Jadi itu udah ada peraturannya di Eropa atau EU. Bisa kita lihat nanti, sama Mario di-edit ya. Lu nambah-nambahin kerjaan gue, tapi nanti gue ini. Tapi ini biar penting ini. Oke, oke. Nah, stufanya kalau Ausbildung itu ada di stufa 4. Stufa 4. Stufa itu apa? Stufa itu apa ya? Bahasa Inggrisnya, stok film, gue lupa loh. Level? Level lah, bisa dibilang. Level 4. Bachelor itu ada di level 6, master di level 7. Oh, oke. Gitu. Di atasnya mungkin dokter ya? Iya. Oke, oke. Nah, di tahapan 4 itu sendiri, nanti ada di bawahnya lagi. Jadi Ausbildung itu ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun. Oke, oke. Kita akan ngebahas durasinya. Dan di gue, itu 3 tahun. Jadi gue masuk ke yang ke-4. Oke, oke. Vokasi. Vokasi. Nah, bedanya sama universitas apa? Kalau bedanya sama universitas, di universitas kan kita, misalkan kita S1 atau bachelor, kita akan dapatkan gelar bachelor. Misalkan kalau di IT kan bachelor of science. Misalkan. Kalau di Ausbildung nggak, kita hanya dapat sertifikat yang menunjukkan kalau kita itu lulus Ausbildung. Dan setaranya di sini, ada sertifikatnya, yaudah. Oke, oke, oke. Dan yang gue dapat itu, kalau bahasa Inggrisnya, kalau informatiker itu computer science expert. Ah, oke. Sertifikatnya computer science expert ya. Terus juga buat nambahin juga, definisi atau perbedaan Ausbildung dan universitas itu, kalau Ausbildung itu sistem pelatihan vocational atau kejuruan di Jerman yang menggabungkan teori dan praktek secara intensif ya. Benar. Dan biasanya teorinya ada di sekolah dan prakteknya langsung di perusahaan. Perusahaan ya, itu. Nah, bedanya sama universitas, kalau di universitas kalian hanya belajar aja. Kalau misalnya kalian mau kerja di perusahaan atau belajar di perusahaan, itu jatuhnya internship. Nah, Ausbildung itu juga dikenal sebagai dualist Ausbildung system. Karena pelatihannya itu di dua tempat ya. Betul. Ada di kejuruan atau beruf syule dan di tempat kerja atau perusahaan atau organisasi yang relevan gitu. Betul. Ziz, ngomongin soal Ausbildung nih, khususnya program IT yang lo ambil waktu itu. Persyaratan atau kelayakan untuk mendaftar program Ausbildung itu apa aja sih? Persyaratannya kalau lo tau? Sebenarnya lulus SMA sih. Lulus SMA aja. Ada tapi-nya. Kalau misalkan lo masih di Indo, kecil kemungkinan lo bakal dapat Ausbildung IT. Kenapa satu? Perusahaan tuh butuh yang namanya interview dulu. Dan ketika mereka ngeliat lo masih di luar negeri dan belum beralamati Jerman, itu bakal susah. Itu kendalanya. Online gak bisa online? Ada beberapa. Tapi seperti gue bilang, susah. Oke. Karena kan mereka juga pasti bakal nungguin lo bikin visa dulu, terbang kesini, nyari wonung. Lama. Sedangkan mereka biasanya mau yang cepat gitu. Triknya biasanya yang orang-orang Indo kesini dengan cara FSJ atau BSD. BFD. Bundesveredictines. Atau au pair. Terus nanti setelah 6 bulan atau I don't know. Baru mereka nyari-nyari Ausbildung. Dan udah beralamat di Jerman. Lebih besar kemungkinannya. Betul. Ya penting sebenarnya berarti bisa dibilang walaupun ini gak resmi ya. Beralamat di Jerman. Atau berdomisili di Jerman. Itu satu hal yang penting juga. Terus selain itu apa? Selanjutnya itu ya ijazah SMA kan pasti. Dan ini sebenarnya agak gimana gue bilangnya ya. Gue kan udah pernah studium IT juga ya. Walaupun itu mesti gue drop out gitu kan. Ketika lu Ausbildung dan lu udah pernah bachelor sebelumnya. Itu ibarat karena kalau lu main game itu lu gak smurfing. Smurfing tuh? Hah? Smurfing? Smurfing. Smurfing apa? Jadi misalkan lu main Mobile Legends nih. Rang lu misalkan gak tau lah udah epic atau apa gitu kan. Terus lu bikin akun baru nih. Lu kan jadi lebih jago dibandingkan level yang setara itu ya? Betul, betul, betul. Oke kayak gue paham, gue paham. Ibarat katanya begitu. Karena nih bener-bener Ausbildung tuh buat gue ya. Gue gak tau buat yang lain gimana. Gampang banget. Gampang banget guys. Sumpah gampang banget. Ausbildung gampang banget. Gue seumur gue Ausbildung gue di rumah gue gak pernah belajar. Oh my god. Mungkin karena lu pintur kali ini makanya lu gak belajar. Gimana ya? I mean. Oke, oke. Ya ini again ini pengalaman real dari orang yang udah pernah Ausbildung. So take a consideration guys. Ijazah terus oke kan di kasus lu berarti lu udah pernah uni sebelumnya terus jadi lebih ibaratnya lebih bisa menguasai lah. Selain itu ada lagi gak? Usia? Gimana usia? Gak ada usia. Gue juga pernah liat kok yang bener-bener tua yang udah beruban gitu di sekolah. Ausbildung juga. Pas gue tanya ngapain? Iya gue lagi umsyulung. Umssyulung tuh basically lu udah kerja lama di suatu pekerjaan entah itu jadi chef lah atau jadi hotel atau gue gak tau gimana. Terus dia bilang iya gue udah bosen sama pekerjaan gue yang lama jadi gue mau ganti nih kalau yang baru. Salah satunya dia ngambil Ausbildung. Betul. Selain itu ada yang lu tau lagi gak apa? Ya selanjutnya kayak lu nyari pekerjaan aja jadi CV ya KPNT minta perusahaan biasanya. Standar lah standar lu nyari lawangan pekerjaan. Disini gue juga udah ngereset tentang persyaratan apa aja yang ada untuk mendaftar Ausbildung salah satunya yang tadi udah di mention sama Babang. Babang. Itu ada pendidikan dasar kemampuan bahasa Jerman terus usia yang tadi dia bilang itu usianya itu gak ada batasan usia ya. Gak ada. Kalau misalnya menikah gimana? Mungkin gak Ziz buat ikut Ausbildung tapi menikah? Ya mungkin aja. Oh iya? Ini bener-bener gak gak mandang lu usia lu berapa lu nikah single lalala gitu. Oke. Lebih balik ke keperusahaannya sih. Lu bakal lolos di interview sama perusahaannya atau enggak? Sama kayaknya kerja gue bilang kan. Oke. Gitu sih. Ya tadi berarti pendidikan dasar usia terus dokumen pendukung kayak CV ijasa transkrip nilai terus disini gue juga mention tentang kesehatan. Penting gak sih buat kita nyertain sertifikat bahwa kita sehat? Enggak. Kecuali kita yang bener-bener suar behinder atau apa ya punya disabilitas gak ada. Oke. Gak perlu kayak di Indo kita harus menyertakan surat dari SKCK itu gak di sini tuh bener-bener ya yang dipentingkan aja. Oke. Kayak tadi CV ijasa gitu. So kesehatan terus pengalaman kerja itu opsional juga kalau punya sama kemampuan bahasa Jerman. Nah ini penting nih kemampuan bahasa Jerman. Kalau di lo sendiri level-levelnya apa minimal bahasa Jerman-nya? Gue. Gue pribadi. Karena gue pernah studian kolek itu setara C1 atau C2 ya. Pokoknya setaranya C. Kalau misalkan lagi ngomong nih itu ambur aduh banget. Jadi sebenarnya you don't need to mind it that much. Iya. Cuma untuk persyaratan yang ininya kayaknya B1 ya. Kalau persyaratan dasar paling B1. B1 ya. B1 itu batas minimal skill bahasa Jerman kamu untuk apply Ausbildung. Nah pertanyaan lain nih berapa lama biasanya program Ausbildung sih berlangsung? Kalau di lo berapa? Kalau di gue regalnya untuk fah informatiker ya itu 3 tahun. Kayaknya karena gue sebelumnya udah pernah studium itu gue minta yang namanya percepatan. Apa itu maksudnya? Perkursung. Jadi cuma 2 tahun. Nah ini juga gue ngereserve juga di beberapa sumber. Jadi program Ausbildung itu kisaran antara 2 tahun sampai 3,5 tahun tergantung bidang dan kejuruan yang dipilih. Betul. Program yang lebih pendek sekitar 2 tahun biasanya terkait dengan profesi yang memerlukan kayak yang lebih speksifik sama praktis. Seperti beberapa profesi di bidang perhotelan, perdagangan atau ya verkhover itu biasanya normalnya 2 tahunan. Tapi kalau misalnya program yang lebih panjang 3,5 tahun itu biasanya untuk profesi yang lebih kompleks. Kayak contohnya IT, perawat, terus mekatronik itu normalnya 3,5 tahun ya. Kecuali kalau dia dapat verkhover atau dia nilainya bagus banget di sekolahnya mungkin bisa ada opsi buat di verkhover nah ngomongin soal gaji nih karena ini juga topik yang sangat hangat buat di Indo juga yang mau sini. Tapi lo tau gak recent news di Indo Indonesia itu termasuk negara paling tinggi tingkat pengangguran se-ASEAN genzinya iya lebih tinggi lebih tinggi dibandingkan sama Vietnam atau Filipin gitu pokoknya kita di Southeast Asia itu kita paling damn we suck oh my god ya bener sih damn kayak kita gini sih nah mendapat lo gimana tentang topik itu deh tentang apa isu ini kalau gue pribadi ya ngeliatnya kalau di Indonesia kenapa orang harus bukan harus beneran sih kenapa jadi pengangguran satu biasanya karena lawangan pekerjaan itu gak ada nomor satunya itu pasti itu kan kalau ada lawangan pekerjaan gimana namanya dikerjaan benar benar kedua gak tau ya kalau jensi kayak gimana mungkin mungkin gue gak mau susun emang gak mau kerja dan lebih bergantung sama orang tua itu bisa jadi biasanya dua terbesarnya itu motivasi dari diri sendiri sama kesempatan yang ada di lapangan dan satu hal juga yang gue mau tambahin itu adalah tentang demand yang ada sekarang ini pendidikan kita itu gak terlalu align dengan demand yang kita punya sekarang gitu contohnya adalah skill fokasi itu itu sebabnya kenapa gue angkat isu ini di podcast ini kenapa karena osbildung itu bisa menjadi salah satu jawaban untuk kalian yang di Indonesia yang pengen punya keterampilan spesifik di bidang tertentu itu sebabnya kan osbildung kita punya berbagai macam jurusan bahkan lebih detail bahkan untuk lo mau potong rambut aja itu ada osbildung ya iya betul ada sertifikasinya lo gak bisa sembarangan wah gue bisa megang alat cukur nih terus kalau di Indonesia lo bisa langsung buka barbershop aja kalau di Indonesia bener-bener harus oke jadi itu nah kembali ke pertanyaan gue yang awal gaji osbildung di Jerman itu lo tahun pertama tahun kedua gajinya berapa depends karena ini kan ausbildung tuh terikat sama perusahaan kan jadi gajinya itu ya lo harus tanya dari perusahaan tapi range kisaran kalau gue ngomong dari IT aja ya kalau IT itu range tahun pertama paling rendah seinget gue 800 oke san sampai sekitar 1000 ada juga ya ada juga yang langsung 1100 sebenernya cuman relatif susah dimasukin karena saingannya banyak juga dan itu tergantung perusahaannya juga ya betul waktu itu gue pribadi dapet 950 neto di bruto di tahun pertama tahun kedua naik gak karena gue verkursen tahun kedua tuh bener-bener diskip langsung ke tahun ketiga gue gue brutonya tahun ketiga itu 1200 oh 1200 langsung oke itu karena verkursen nah ini juga yang gue baca dari berbagai sumber jadi kisaran gaji osbildung per tahun itu ada beda-beda nih tahun pertama tahun kedua tahun ketiga dan itu biasanya naik nih tahun pertama itu kisaran 600-1000 tahun kedua itu 700-1000 tahun ketiga itu 800-1200 gitu jadi kalian bisa lihat grafiknya tuh selalu naik tahun pertama tahun kedua tahun ketiga tahun gaji gitu kalau di kontrak gue sih sebelumnya ya kalau gue kemarin gak verkursen tahun pertama itu 950 tahun kedua 1100 tahun ketiga 1200 oke and in the end lo nyentuh 1200 per bulan bruto faktor apa aja sih yang mempengaruhi gaji osbildung lo tau gak kira-kira paling pertama gede perusahaannya oke gede perusahaan dan branchnya dia ada dimana di branch yang kayak sektornya kuat gitu kalau misalkan di Jerman itu kan auto industri ya kalau misalkan Mercedes BMW itu pasti pasti kenceng duit sedangkan kalau kayak di startup-startup itu pasti lebih kecil biasanya sih gitu oke nah itu dia perusahaan itu salah satu faktor yang menentukan gaji ini selain itu juga lokasi itu penting juga kalau kalian di lokasinya di tempat kota kecil mungkin gajinya lebih kecil dibanding kalian dapat osbildung di kota besar terus industri nya juga penting tergantung dari industri yang kalian pilih kayak di Jerman seperti kalian tahu otomotif merupakan industri yang lumayan kenceng uangnya gitu jadi industri dan bidang kejuruannya juga bervariasi beda gaji antara perhotelan dengan orang IT definitely atau dengan mekatronik oh sama yang menarik bundeslan nya juga atau provinsi ah oke oke biasanya tuh tiga provinsi termak pun Jerman saya ingat gue daerah München Bavaria itu kan bawah terus Baden-Württember sama Hessen oke di bagian bawah itu ya iya biasanya peringkat tiga terata serata-rata tuh disitu tapi in general daerah bekas Jerman Timur itu lebih rendah biasanya oke sedikit insight guys buat kalian yang mau pergi ke Jerman coba pilih bagian-bagian bawah ya nah terus juga gue ngeliat di bagai sumber kayak contohnya perawat itu gajinya itu kisaran seribu sampai seribu dua ratus pada tahun ketiga teknisi mekatronik akmal contohnya itu seribu sampai seribu seribu dua ratus juga koki itu lebih rendah itu enam ratus sampai sembilan ratus pada tahun ketiga dan verkoiver atau penjual itu tujuh ratus empul sampai seribu lima pul pada tahun ketiga gitu nah pertanyaan lain nih Ziz sebaiknya harus menguasai bahasa Jerman gak sih untuk ngikut Ausbildung ada gak sih Ausbildung pake bahasa Inggris kayak gak ada deh setau gue soalnya di sekolah juga bahasa Jerman semua sih dan juga kan pas lu daftar Ausbildung itu kan lu pasti harus minimal B1 gitu sih iya nah ya gue juga ngerasa juga gak ada Ausbildung yang pake bahasa Inggris jadi penting bagi kalian buat mengasah skill bahasa Jerman kalian nah buat info juga ada pertanyaan B1 tuh bagaimana cara kita tau dia itu level B1 atau gak salah satunya itu dari sertifikat selain itu juga kalau misalnya kalian udah sampai ke level B1 itu berarti kalian udah dapat berkomunikasi dengan situasi sehari-hari memahami topik umum dan menjelaskan ide kalian gitu loh kayak aduh gue gak suka nih sama makanan ini gitu jadi kalian bisa mengunggapkan pake bahasa Jerman itu level B1 nya minimal bisa ya dasda mitkarte 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 itu kayak C1 gitu oke kira-kira siswa internasional itu Ausbildung yang lo tau itu program internasional apa buat lokal juga maksudnya yang mau gue tanya disini apakah siswa internasional entah itu dari Indonesia atau dari Asia itu bisa mendaftar program Ausbildung di Jerman oh ya jelas ya buktinya saya orang Indonesia oke ada nah ini satu hal yang menarik dalam proses perekrutan atau masuk ke dalam program Ausbildung lo merasakan ada diskriminasi gak antara orang Jerman sama orang Indonesia gak ada atau orang luar gak ada ya selama gue disini yang gue pernah kena diskriminasi itu pas gue waktu jalan di daerah Jerman Timur itu waktu itu di Dresden apa di Kuteng ya gue lupa lo takut sama bebek bebeknya gede-gede disini terus tiba-tiba ada orang jalan botak tiba-tiba depan gue berhenti terus giniin gue gue kayak what the fuck gue agak bevel cuman kayak gue sendiri agak gimana ya i mean those kind of people are everywhere iya bener-bener cuman in general gue gak pernah gue setuju orang-orang kayak gitu ada dimana-mana dan bahkan gue merasa di Indo sendiri pun ya mungkin ada berbagai macam etnis kan jadi bagi yang etnis mayoritas mungkin gak ngerasa kayak diskriminasi tapi buat etnis yang minoritas mungkin ada yang merasa kayak diskriminasi yang kita sendiri pun gak tau kalau itu menyebabkan diskriminasi mungkin yang orang botak itu ngiranya kayak ini bercanda tapi kan kita kan nganggapnya kan beda kan jadi again kembali lagi ke konteksnya gitu dan ya kalian harus basically disini kalian ditempa untuk punya mental yang kuat itu kira-kira jenis profesi Os Bildung itu apa aja sih lo tau gak gue gak tau semua sih tapi bisa di google list-listnya apa aja Os Bildung lengkap kalau mau cari yang bahasa inggris tau gue juga ada harusnya bisa dicari di google dan ini gue udah ngeresearch juga jadi Os Bildung itu ada di bidang teknik industri bidang perdagangan atau manajemen bidang kesehatan terus bidang perhotelan pariwisata IT teknologi dan bidang kreatif juga ada nih lo punya kenalan gak di bidang kreatif kayak bagian website gitu atau apa Os Bildung tapi ada-ada disini guys jadi itu yang gue tadi sempat mention program Os Bildung ini lebih spesifik lebih detail dan cakupannya itu luas berbagai macam sektor bisa dibilang ini lebih ke spesialisasi profesi sih bisa dibilang nah Ziz lu kan berarti 3,5 2 tahun kan udah lulus nih kira-kira prospek karir setelah menyelesaikan Os Bildung itu apa sih prospeknya atau bagaimana tergantung lagi sama profesi lu apa ya Os Bildung ya IT itu kan lumayan cerah bisa dibilang ya banyak kemungkinan kesana kesini AI yang sekarang lagi ini banget machine learning itu banyak gue bisa nanti lanjut bachelor baik lagi ke studium lagi oh gitu gue bisa atau gue petkonin ini kerjaan 4 tahun terus gue bisa ngambil yang namanya certifurte fahwir fahwir itu apa itu basically tahapan selanjutnya dari vokasi ini oh ada tahapan 5 nya stufe 5 nya ada lagi ada namanya Witer Bildung itu Aus Bildung itu basically dasarnya Witer Bildung itu lanjutannya Witer Bildung ini nanti bisa sampai yang tahap setara bachelor itu ada dari IT sendiri nih ya kira-kira lu tau gak tahapannya kayak dari bawah kan berarti Aus Bildung itu stufe ke 4 stufe nya naik apa turun stufe ke 5 apa stufe ke 5 fahwir bisa gue google sih ini sekarang juga oke 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 coba deh penasaran sih gue itu gue pengen tau dan ini khusus untuk IT aja apa semua program Aus Bildung semua oh oke nah oke udah jamen gak? habis satu kalau gue gak bisa habis satu jamen gue udah pulang ini VEO nya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nanti gue bakal kasih nanti ada lah di editannya ya guys tapi intinya wah menarik juga IT ada level-levelnya ini in general jadi ini rules atau kebijakan EU untuk pemerataan lah tahapan-tahapan sumber daya manusianya oke jadi kalau misalkan gue stufe 4 nih ya gue ke EU dimana aja tuh sama apa ya bahasa Indonesia nya ya Anerkadong itu apa? Anerkadong itu penyetaran penyetaraan ya penyetaraan jadi di EU itu dimana-mana sama lulusan bachelor kalau misalkan ada kan yang misalkan lu bachelor misalkan di negara kayak Nahanung negara kecil gue gak tau gimana Zimbabwe contohnya Namibia terus gak bisa di Anerkadong atau di penyetaraan di negara Eropa atau negara-negara lain itu kan bisa jadi kan nah kayak gitu oke oke menarik menarik again nanti detail nya bakal gue kasih disini ini sebenernya bisa harus jadi video selanjutnya video selanjutnya ya bisa itu kompleks kalau misalkan kita cuman sebatas ininya doang ntar banyak yang salah paham iya iya oke jadi gampangnya gitu aja gue catat buat video selanjutnya nah lu kan tadi sempet gue penasaran juga ini buat temen-temen juga kira-kira bisa gak sih orang yang ausbildung beralih ke program universitas vice versa bisa banget bisa ya masalahnya cuman satu lu kalau dari studium terus ke ausbildung lu kenapa gue gak tau ada alasan tersendiri gak kenapa kalau misalkan karena gue finansialnya gerunda kalau misalkan gue kerja sambil kuliah itu gak gak masuk lah ya mau gak mau gue ausbildung oke oke tapi memungkinkan untuk pindah pindah program dari ausbildung ke universitas tapi itu balik ke case by case karena setiap orang itu punya cerita masing-masing bener bener dan itu sebabnya gue bikin podcast ini untuk ngasih cerita-cerita orang yang menurut gue sangat inspiratif soal tadinya lu dan orang-orang lain narasumber gue sebelumnya so nah apa sih motivasi lu untuk ambil ausbildung IT backgroundnya sebenernya jadi gini kenapa gue harus ablehen atau drop out dari kuliah gue dulu itu sebenernya karena duit kan karena corona ya you know corona terus abis itu harga gas strom gara-gara perang itu naiknya brutal banget gak mungkin tuh buat nutupin bener-bener kerja sambil kuliah tuh gak bisa ditambah lagi waktu gue ke ausbildung atau imigrasi untuk perpanjang visa gue tuh gue sebenernya udah ditolak untuk perpanjang itu kan basically tanda kutip lu udah disuruh pulang iya bener nah gue mikir anjir yang bener aja gue gak mau kalau misalkan gue balik gak bawa apa-apa gitu jadi gue mikir gimana nih cara gue untuk live disini atau stay disini gue konsultasi ke teman-teman gue sama ke apa universitas gue yang dulu ketemu acara ausbildung yaudah gue ausbildung acara program wow gue suka determinasi lu sih yang you fight for it you do everything that you can dan itu menurut gue mental yang harus ditanamkan buat orang-orang yang mau pergi ke Jerman karena again disini lu sendirian again walaupun lu punya teman-teman banyak orang Indonesia but again you bertanggung jawab dengan diri lu sendiri gitu ya karena teman-teman lu ini kan juga mereka punya seragala sendiri gak mungkin mereka ngasih lu duit nah duit gak mungkin semangat guys mungkin yang terakhir nih ya buat pesan buat teman-teman di Indonesia nih yang mau pergi ke Jerman ikut program ausbildung IT gitu nah kira-kira ada pesan-pesan gak buat mereka pesan apa ya gini lu pertama harus mikirin dulu di negeri orang pasti jauh dari orang tua teman-teman lu yang udah lama di Indo teman dekat lu lu kan komitmen kan kalau misalkan gak bisa komitmen 100% lu mau lu sejenius apa gak bakalan bisa oke setuju kayak percuma men kalau misalkan lu ujung-ujungnya angin-anginan kuliah kerja juga enggak ya mau gimana itu nanti ujung-ujungnya ntar sama affordable ditolak perpanjangan visa suruh pulang suruh pulang ujung-ujung dan gak cuma wasting time wasting money but wasting opportunities iya oke Ziz thank you banget buat sharing-sharing pengalamannya seputar ausbildung IT dan juga like life lah kehidupan di Jerman gitu teman-teman semoga kalian bisa ngambil beberapa hal yang bermanfaat di video ini kalau kalian punya pertanyaan seputar ausbildung atau tentang Jerman IT lebih tepatnya coba tulis di kolom komentar sebisa mungkin gue bakal kontak Aziz di waktu dia yang sangat padat ini oh pasti masalah gaji nih kalau ausbildung pasti ada yang tanya nih pasti pasti kalau ausbildung tuh biasanya di bawah bachelor jadi jangan anggap bakal dapat sama kayak bachelor dan satu hal yang penting walaupun itu di bawah tapi kalian masih bisa hidup di Jerman oh iya pasti jelas dan again kalau kalian gak head on ya salah satunya dia dan teman-teman gue yang lain bener aja kok gak head on enggak iya itu teman-teman gue yang lain tuh gak head on gitu dan again itu tujuan kalian kesini kan untuk belajar ausbildung bukan untuk foya-foya kan guys oke thank you very much for watching dan kalau kalian suka video ini jangan lupa like comment dan subscribe supaya kebantu channel ini buat terus berkembang gitu Ziz thank you banget so vielen dank und auf wiedersehen bye bye